Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah buji syukur senantiasa Mesra'an panjatkan kepada Allah SWT Yang selalu memberikan kepada kita semuanya Kesehatan, kekuatan, dan yang penting juga adalah semangat Semangat untuk pertama beribadah Semangat untuk beribadah Dan yang kedua adalah semangat untuk belajar Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Kita saling mendoakan untuk tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anakku semuanya kemarin kita telah belajar tentang surat Al-Ma'un Dan pada kesempatan kali ini Mesra'an akan belajar bersama kalian tentang Tau gak? Apa materi berikutnya? Tentang iman kepada Rasul Allah Ingat gak apa itu iman? Artinya apa yuk? Apa? Iman artinya? Percaya Betul Iman artinya percaya Kemudian rukun iman ada berapa anak-anak? Ada? Lima apa enam? Ini biasanya pada tertukar Ada yang bilang lima Lima apa enam? Enam Enam apa lima? Lima Kembali Ya Pulang balik bingung Jadi rukun iman ada enam Masih ingat lagunya? Tentang rukun iman? Rukun iman ada enam Percaya Allah Dan juga para malaikat Percaya kitab Allah Serta Nabi dan Rasul Percaya kiamat kodoh dan kodar Jadi rukun iman ada enam Dan pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang rukun iman Iman kepada Rasul-Rasul Allah Ya Apa itu iman kepada Rasul Allah anak-anak? Sudah baca di hand-out kan? Jadi iman kepada Rasul Allah Artinya kita yakin Kita percaya Bahwa Allah Telah memilih manusia-manusia hebat Telah memilih orang-orang hebat Yang dijadikan sebagai utusan Allah Ya Jadi iman kepada Rasul artinya itu Kita percaya Bahwa ada Nabi Yang dijadikan utusan Allah Nabi itu siapa atau misraan? Nabi itu ya seperti kita Manusia biasa Ya Manusia biasa artinya apa? Artinya Orang yang membutuhkan Makan ketika lapar Minum ketika haus Atau juga mungkin capek Lelah Sama Rasa-rasa yang dirasakan oleh Kita Itu juga dirasakan oleh Nabi Bedanya apa? Manusia biasa dan Rasul Bedanya Disamping Rasul itu adalah Pilihan Allah Orang-orang yang terpelihara Dari berbuat buruk Mereka Para Nabi juga diberikan oleh Allah Berupa apa? Wahyu Apa itu wahyu? Wahyu adalah Informasi dari Allah Kepada Para Nabi Informasinya apa? Ya kalau Nabi Muhammad Diberikan wahyu Berupa apa? Ayat-ayat Al-Quran Nah Itu yang membedakan Jadi Nabi itu adalah Pilihan Allah Manusia biasa Dan mendapatkan Wahyu Kemudian Yang kedua Ada berapa sih jumlah Nabi dan Rasul? Tau gak? Ya tau lah Ini pelajaran kelas berapa ya? Jumlah Nabi dan Rasul Yang wajib Kita ketahui ada 25 25 Masih ingat kan lagunya? Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Arun, dan Musa Zulkifli, Daud, Sulaiman Ilyas, Ilyas, Sayunus Zakaria, Yahya, Aisyah Muhammad, Nabi kita Ya atau dengan lagu yang lain boleh Intinya dengan lagu itu harapannya kalian mudah untuk menghafalkan 25 Nabi dan Rasul Untuk apa sih Nabi dan Rasul diutus ke dunia? Atau menjadi utusan Allah? Tentunya adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengajak kita untuk menyembah kepada Allah Poinnya itu yang paling utama Yaitu para Nabi itu diutus untuk mengajak umat manusia mempercayai bahwa Allah sebagai Tuhan kita Ada juga tugas Nabi yang lain yaitu Memberikan kabar gembira Memberikan kabar gembira Kabar gembira yaitu apa anak-anak? Memberikan kabar gembira bila kita taat kepada Allah dan Rasulnya Maka ingatlah surga sudah menantimu Tapi ketika kita tidak menjalankan, tidak patut kepada Allah dan Rasulnya Nah ada apa itu kan? Jadi kita sudah diberitahu sebelumnya oleh Nabi dan Rasul Loh mister, aku kan sekarang gak diketahui, gak diberitahu oleh Nabi Ya tentu tidak diberitahukan oleh Nabi Karena sudah tidak ada Nabi lagi Ya Nabi Muhammad, Nabi terakhir sudah tidak ada Tetapi kemudian disampaikanlah oleh para pewaris Nabi Pewaris Nabi itu siapa? Para ulama, para ustad, para kiai Yang menyampaikan kepada kita tentang peringatan-peringatan dan kabar-kabar yang membahagiakan dan kabar gembira Lalu apa saja misraan? Sifat-sifat Nabi yang harus dimiliki itu Sifat-sifat Nabi yang harus dimiliki Artinya sifat wajib yang harus ada pada diri Nabi Yaitu ada empat Ya, nyanyi aja ya Sitiq artinya benar Amanah dapat dipercaya Tablik menyampaikan Fatona artinya cerdas Sitiq artinya benar, jujur Ya kemudian amanah dapat dipercaya Tablik menyampaikan empat Fatona artinya cerdas Tapi ada juga sifat yang tidak mungkin Atau mustahil dimiliki oleh Nabi Yaitu lawannya Ya, yang pertama adalah Kazib atau kizib Kazib artinya Kazib atau kizib Kizib ya Khianat artinya curang Kitman menyembunyikan Biladah artinya bodoh Empat sifat yang misra menyanyikan terakhir ini Tidak mungkin dimiliki oleh Para Nabi dan Rasul Nah, anak-anak semuanya Demikian yang bisa misra sampaikan Silahkan handout yang sudah diberikan Kalian pelajari Yang pertama tentang iman kepada Allah Dan kepada Rasul Kemudian nama-nama Nabi dan Rasul Yang ketiga adalah Sifat Nabi dan juga tugas Turunkan ke dunia Mari kita akhiri Dengan baca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!